Di tutorial kali ini, saya akan mencoba mengedit LED 8 atau Layout 8. Baik, seperti ini ya. Kalau kita lihat, ada 3 gambar yang dijadikan background. Dan ini adalah list kuning sama merah. Ini bisa jadi banner apa saja? Nah, kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat banner sekolahan. Di sini, saya akan memasukkan yang pertama gedung sekolah. Yang kedua adalah para siswanya. Yang pertama, saya akan masukkan gedung sekolah. Saya klik dulu gambar tengah. Terus kita klik gambar gedung. Klik Move Tool. Terus drag. Seperti ini. Kita perbesar. Terus kita clipping ke gambar tengah. Klik kanan. Pilih Create Clipping Mark. Maka akan masuk seperti ini. Berikutnya, para siswanya, saya akan masukkan ke gambar samping. Seperti ini. Tinggal kita clipping ke gambar 2. Sudah masuk. Berikutnya satu lagi. Kita Plip Transform Plip. Ini ke gambar 1. Tinggal klik kanan Create Clipping Marks. Ketiga gambar tersebut, akan saya buat hitam putih. Caranya seperti ini. Kita klik layer yang paling atas di sini. Bukan yang atas merah sama kuning ini. Yang akan dijadikan gambar hitam putih. Kalau sudah kita klik. Anda klik ini. Buka. Pilih di sini Black and White. Nah, sini. Maka sudah berubah menjadi hitam putih. Tapi kalau ini di Close, berubah warna. Saya akan namai di sini. Seperti ini. Warnanya merah. Kasih effect di sini. Blending option. Kita hanya memberi stroke warna putih atau garis pinggir. Kita tinggal perbesar. Terus di bawahnya, saya tulis. Like Jumpa. 温 biasa. Setelah. ��. Setelah. setelah. まず. Setelah. 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 nah seperti ini kita klik blok pilih center dengan warna hijau kita klik kanan bukan klik kanan masuk saja efek blending option kasih mode stroke garis pinggir warna putih kita seret sampai 20 nah di bawahnya sini ini kita tinggal alamat dari sekolahnya nah ini posisi layer-nya paling atas dengan warna putih ini pakai leptek nah seperti ini kita perkecil lagi di sini saya tambahkan nah seperti ini ganti warna hitam ya untuk lyd8 saya rubah menjadi sebuah banner sederhana seperti ini penerimaan siswa siswi baru silakan selamat mencoba selamat menikmati